Halo, berjumpa lagi dengan saya di Garage Urduk Custom Di video kali ini, saya akan bikin tutorial ataupun cara ya Di sini karbulator, ini dari konsumen ukuran 32 Dia tidak mau stabil Tidak mau stabil, main jet Dipasang, terus diiritin Untuk bawahnya dia enak, atasnya terlalu irit Terlalu irit Terus dikembalikan lagi Bawahnya berbet ya Terus atasnya baru enak Namun, untuk businya cepat hitam Nah, ini sudah di setel berbagai cara Tetap saja, dia tidak mau normal Dikarenakan tidak sesuai dengan ruang bakar mesin Atau WUNCC Jadi di sini PWK ukuran 32 Kehin, ini PWK Nah, di sini Saya Untuk bahannya ya Di sini saya pakai kawat las kuningan Kawat las kuningan Ini yang metran itu Yang biasa saya buat kelas ya Jadi, ini dari kuningan Dipotong Dipotong untuk jarum yang asli bawaannya ini Nah, ini Asli bawaannya Nah, di sini Dilebiin sedikit Ya, nanti untuk pemakaiannya ini full ya Full Fungsinya untuk atasnya Biar dia irit Tapi ngejet Gitu ya Nah, ini kebutuhannya Tidak untuk track Namun, untuk harian Jadi, karbulator di setel Menjadi normal Standar pabrikan Gitu ya Walaupun ukurannya 32 Dan ini Untuk yang punya Minta irit Gitu ya Nah, ini yang biasanya Sulit Untuk di Mengerti Gitu ya Nah, ini Saya bikinin jarum sendiri Kenapa dibikinin jarum sendiri Di sini Harganya lebih murah Karena bikin sendiri Terus Dia lebih setel Gitu Dibanding yang beli-beli Di toko itu Untuk irinya Juga bisa Kita atur Dengan selera kita Gitu ya Nah, di sini Pakai kawat las Kuningan ya Ini kawat kuningan Yang biasa saya bikin Ngelas itu Ini nanti dipapas Pakai Gerinda Ini ditancapin Di Burr Gitu ya Karena untuk Di mesin bubutnya Saya Di mesin bubut saya ini Tidak cukup ya Ini terlalu besar Gitu Untuk dia Daya cekamnya Kurang Jadi, gimana Cara ngekillnya Ya, dibikin Gini Gitu ya Jadi Buat kalian Kalian-kalian Ini bisa Dicontoh Gitu ya Dicontoh gratis Ini langsung saja Ke proses Gitu ya Dicontoh nah jadi untuk kurang lebihnya begini ya Nah ini ini saya bikin agak panjangan dikit ya agak panjang dikit ini posisinya ini nah agak panjang dikit ya Nah itu tadi untuk pemakaian ini pakai amplas kasar ya amplas kasar terus ukuran sudah ketemu tinggal dikit pakai amplas halis itu ya bahas halis jadi disini bisa kalian lihat dia mengalami langsam gitu ya di sini dia irit 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 agak boros agak boros agak boros agak boros agak boros ya beda dengan ini di sini dia irit ya irit 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 langsung dia nembak ya agak boros agak boros di sini dia agak irit dikit dia mengalami stabil di sini nah ini sifatnya adalah ngejet jadi ngikutin dengan gas kalian ya gas ataupun posisi di tangan saat melintir dia terjadi di sini langsam gitu ya langsam gitu jadi disini sudah ketemu jadi buat kalian jangan lupa diukur ya pakai skate mat ya ataupun bolehlah kira-kira tapi jangan asal-asalan gitu ya ini bisa kalian bedakan agak gemukan dikit ini ya terus untuk bagian sininya karena dia sama ini sama ya karena kalau dia di sini agak gemukan nanti di posisi dia dalam itu needlejet yang berada di tengah ini ya tengah ini nanti dia nabrak dia nabrak gini ya nah ini pas waktu buka full jadi jarumnya dia masih separoh Oh maaf seperempat di dalamnya masih sebentar saya copot dulu nah ini ya ini jarum skep dimasukin nah nah gini ya bisa kalian lihat di nanti ini untuk ganjalnya juga diukur posisi untuk dia di sini ya ini setara dengan tingginya mainjet gitu ya ini nanti dipotong gitu di sesuaiin aja dengan ukuran karbulator kalian nanti dengan skepnya gitu ya kalau ini saya bikin agak panjang dikit karena kebutuhannya motor agak iritan dikit jadi ini mungkin kalau temen-temen mapasnya ataupun pengurangannya jarum ini terlalu berlebihan bisa diganjal seperti ini ya nah itu itu diganjal pakai serabut gitu ya serabut ini juga ada caranya ya ada caranya jadi bukan asal-asalan gitu jadi motornya biar stabil gimana nah ini ya pas ya pas 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 tidak kurang ataupun lebih nah ini nanti ngikutin untuk kancingannya ini ya untuk kancingannya ini ini dia agak dinaikin dikit kok ngeblur bentar biar kalian jelas nah ini ya maaf ya kalau ngeblur dia nggak mau fokus itu di tengah-tengah ya kelihatan banget nah ini ini dinaikkan dikit jadi buat sirkulasi perbandingan udara dengan bahan bakar biar seimbang gitu ya nah jadi itu aja dari video saya semoga bermanfaat berjumpa lagi di lain waktu ini jarum dijamin sudah setel ya kalau teman-teman mau lihat video saya ada kok ya di channel saya yang cara setel karbu itu ya jadi disini bikin jarum sendiri cuman ini dari kuningan kotlas kuningan ini ya jadi begitu saja dari video saya ini sudah dijamin setel gitu ya di begitu saja wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih